Jumlah Redaksi Malang kembali menjumpai Anda dengan sejumlah berita terpilih yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya Rika Indri Aswari dan berikut kita simak berita pertama. Pemirsa dua pemilik senjata api ilegal ditangkap Polres Lok Sumawe Nangro Aja Darussalam. Senjata api jenis FN dan revolver ini rencananya akan digunakan untuk membebaskan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa. Tim Reskrim Polres menangkap dua pemilik senjata api ilegal di dua titik berbeda. Aksi penyergapan berlangsung dramatis, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara saat menggerbak R.A. Salah satu pemilik senjata api di SPBU Blang Tupat, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe Nangro Aja Darussalam. Dua pucuk senjata api jenis FN dan revolver dan enam butir peluru aktif berhasil diamankan. Dua pucuk senjata ini rencana akan diserundupkan untuk membebaskan lima narapidana yang mendekam Lembaga Pemasyarakatan LP Kota Langsa. Sementara itu, salah satu pelaku R.A. diamankan saat berada di rumahnya di Desa Pandrah, Kepupaten Biroun, Nangro Aja Darussalam. Penangkapan tersangka juga berlangsung dramatis. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara karena tersangka berusaha melarikan diri. Untuk pengembangan, kedua tersangka diamankan di Mapol Res Lok Sumawe. Muhtar Yusuf, Lok Sumawe, Nangro Aja Darussalam.